Ketika Allah berfirman, kaya dan cukup Karena gak ada Allah punya keinginan Membuat hambanya miskin, gak ada Ya, saya besarkan supaya nampak jelas terlihat Ya, iya Ya, iya ke Ya, iya kemudian na'ambudu Ya, iya ke na'ambudu Baik, sekarang perhatikan sebentar Saya berikan dasar ilmunya dulu Ini kalimat, disebut kalimat bala Allah namanya Tingkat tinggi Kalau kalimat standar, bahasa manusia biasa Dia akan berkata begini Na'ambudu iya ka Itu kalimat manusia biasa Kalau kita belajar bahasa Arab sampai ke tahap ilmunya Ketika menemukan kalimat ini Iya ka na'ambudu Orang Arab pasti sepakat, ini bukan kalimat manusia nih Ini bukan kalimat manusia Karena mustahil ada manusia mengucapkan kalimat ini Ini pasti, ya, sebuah firman bukan bersumber dari manusia Tapi bersumber dari Rabbul Izzah Pencipta sebuah makhluk di alam semesta ini Ya, karena kalimatnya berbeda dengan sesuatu kalimat manusia biasa Nanti kalau anda biasa belajar Al-Quran Baca Al-Quran, baca Al-Quran Apalagi belajar dengan ilmunya Bahkan, jangankan bahasa Arab Ilmu mantik saja, ilmu logika Anda akan langsung simpulkan, ini bukan karya manusia Dan ini bukan makhluk Ini pasti firman Allah yang beda dengan bahasa makhluk Gini Apa lawan dari kata hidup? Apa lawan dari kata senang? Baik Senang, lawannya apa? Sedih Apa lawan dari kata kaya? Miskin Manusia Baik Apa lawan dari kata tambah? Kurang Itu manusia Sekarang Quran surah ke-14 Ayat 7 Kalau kalian bersyukur Aku akan tambah ni'mat untuk kalian Tambah Tapi kalau kalian gak syukur Ingkar Lawan dari tambah apa? Kurang kan? Kalau bahasa manusia Aku akan kurangi Tapi karena Allah yang firmankan Bukan dikurangi Karena sifat Allah gak pernah mengurangi ni'mat Sifat Allah tidak akan pernah mengurangi ni'mat Bagi seorang hamba Kalau sudah diberikan Sempurna diberikan takarannya Dia akan menentukan berapa ni'mat bagi seorang hamba Diberikan petunjuk bagaimana menggunakan ni'mat itu Tapi kalau petunjuknya gak dipakai Kata Allah nih Saya berikan harta Pakai untuk cari surga Sebagian pakai untuk nafkah Kehidupan keluarga Sebagian rencanakan untuk masa depan Sebagian gunakan untuk cari akhirat Gunakan infak, sodakoh dan sebagainya Kalau anda keluar dari garis itu Inna azabila syadid Saya ancam kamu dengan hukuman Ya Itu kalimat Tuhan Kalimat Allah Nah Dia lah Allah yang menjadikan manusia tertawa Kemudian Menangis Lawan dari tertawa Menangis Dia lah Allah yang menjadikan manusia itu Wafat dan hidup Ya hidup lawannya wafat Tapi ketika Allah berkata Perhatikan kalimatnya Dan dia lah Allah yang menjadikan manusia kaya dan cukup Padahal bahasa manusia kaya dan miskin Tapi ketika Allah berfirman kaya dan cukup Karena gak ada Allah punya keinginan Membuat hambanya miskin Gak ada Yang ada cukup pak Miskin itu ketika seorang hamba gak pernah merasa cukup Maka miskin dia Tapi orang miskin itu bukan orang gak punya Orang miskin itu orang yang ketika diberi gak pernah merasa cukup Tabungan ratusan miliar Aset banyak Rumah mewah Mobil melimpah Masih korupsi Itu orang miskin itu Karena gak pernah merasa cukup Yang gak punya mobil saja Bisa ke masjid Yang dikasih sepeda Kasih mobil Kasih motor Masih belum cukup juga Itu semua mengantarkan dia ke masjid Miskin orang itu Miskin Jadi jangan bangga Kalau harta anda banyak Rumah anda mewah Tapi itu belum mengantarkan anda untuk ibadah Berarti anda masih miskin Karena anda belum merasa cukup mendapatkan wasilah Untuk mengantarkan ibadah Harusnya berfikirnya itu lebih dalam lagi Ini orang banyak banget yang kaya ya Gak punya sepeda Masih ke masjid Kaya Artinya dia gak butuh sepeda Dia gak butuh motor Dirinya aja udah cukup mengantarkan dia ke masjid Ini orang miskin banyak Dan punya pesawat Belum ke masjid juga Mau pakai apa Ada cara berfikir pakai iman itu begitu Nah sekarang Ini kalimat Kalau kalimatnya kalimat manusia Na'budu iya Itu standar Kami akan menyembahmu Ya Tapi ketika ini berubah kalimatnya Dengan firman Bahasa Allah subhanahu wa ta'ala Perhatikan kalimatnya Iyaka na'budu Dalam bahasa ilmu balagah disebut Taqdim wa ta'akhir Ada yang diawalkan Ada yang diakhirkan Lebih spesifik lagi Ketika kita ingin menghususkan sesuatu Dan mengawalkannya Mengendepankan sesuatu yang spesifik Maka berubah ilmunya dalam bahasa Allah Disebut dengan Al-Ikhtisos Hukum Iktisos namanya Saya berikan dulu ilmunya supaya paham Saya tidak ingin Anda menghafal Kalau menghafal mudah Jangankan Anda Anak kecil 3 tahun Ajarkan Iyaka na'budu Iyaka na'budu Iyaka na'budu Diulang ma' dia Iyaka na'budu Iyaka na'budu Iyaka na'budu Bahwa anugerah ayat itu diberikan Untuk mendapatkan keistimewaannya Ini rumus pertama Yang ini disebut Iktisos namanya Al-Ikhtisos Awas ini penting saya ajarkan ilmu ini Supaya kita paham cara bacanya bagaimana Iktisos Iktisos itu Hanya menghususkan satu hal Pada satu objek saja Dan tidak memberikan peluang pada yang lainnya Hanya menghususkan satu hal Pada satu objek saja Ini saja Yang lain tidak Jelasnya Kalau ada ilmu ikhtisos di Al-Balagah Di Balagah Artinya Hanya yang ini saja Yang lain tidak Tidak berlaku bagi yang lain Satu saja Tidak ada yang lainnya Jadi ketika Anda mengatakan Iyaka Didahulukan iyakanya Sebelum na'budu Perhatikan Seakan-akan Anda ingin mengatakan Saya khususkan seluruh ibadah saya Mau sholat saya Tihati Mau baca Al-Quran saya Mau puasa saya Mau semua jenis ibadah saya Bahkan hidup saya Mati saya Hanya untukmu saja ya Allah Khususkan pada Allah saja Bukan pada yang lain Hanya untuk Allah saja Maka kalimat singkatnya Dahulukan Kedepankan kalimatnya Buat dengan lafad yang sangat singkat Iyaka Kaknya menunjuk kepada Allah Ini Hanya untukmu saja ya Allah Tidak yang lain Nah jadi Kalau kita ingin beribadah Lihat baik-baik Ini Kalau kita ingin kerjakan Apapun ibadah Maka diingatkan oleh Allah pertama kali Kunci dari semua ibadah itu Adalah Tujukan semuanya Hanya untuk Allah saja Puncakan semuanya Apapun yang kita kerjakan Kalau sudah paham ini Kunci yang ini Baru kita bicara Tentang definisi ibadah Apa itu ibadah Dan bagaimana Menjadikan semua ibadah ini Karena Allah saja Ketika anda Jadikan semua ibadah Karena Allah Maka akan terbuka Semua pintu-pintu kebaikan Yang kita inginkan itu Terima kasih